Pertama, kalau kita masih ada hari ini, ini adalah kesempatan untuk menentukan masing kita di kekekalan. Ingat, bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi orang masing dan orang berdosa. Artinya potensi untuk kita gugul imah, gagal imah, itu masih bisa terjadi kalau kita masih hidup. Dan kalau kita ingat, ada seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Ketika dia percaya Yesus, maka beberapa menit kemudian dia meninggal dunia, dia mati. Maka Yesus mengatakan, pada hari yang kau bersama-sama dengan aku di Birdaus. Karena sesudah itu, dia tidak lagi hidup seperti kita, jadi penuh kekekalan sudah tidak ada, penuh kekekalan sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita sekarang di dalam konteks hari ini, kita masih hidup, masih ingat setelah ada satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 18. Kalau kita masih ada hari ini, ini adalah perjuangan, kesempatan untuk berjuang, membangun, untuk menentukan nasib kita di kekekalan. Matius 3, 1 Petrus 4 ayat 18, kita lihat ayatnya, sama-sama kita baca, 2, 3. Dan kita, orang-orang benar, hampir-hampir tidak selama, apakah yang akan terjadi dengan orang masik dan orang berbosa. Nah, Bapak-Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan kalau kita masih hidup, ini adalah kesempatan untuk kita, baru terus hidup kita. Jangan pernah menyerah, kita terus berjuang, karena hidup ini adalah kesempatan, agar status kita sebagai orang-orang benar-benar tidak hilang oleh karena masalah, beban, dan persoalan. Semua kita pernah mengalami masalah, semua kita pernah mengalami tantangan, bahkan semua kita mungkin pernah gagal. Tapi kalau hari ini masih ada, ini kesempatan untuk mempertahankannya, sebab kita masuk solga atau masuk neraka, ditentukan oleh bagaimana sikap kita, cara hidup kita sekarang ini. Katakan amin. Kita masih bisa memilih jalan, ya. Kita memilih jalan lebar atau jalan sempi. Jadi kalau masih bernafas, kita masih bisa pilih jalan. Saya mau pilih jalan bersama Yesus. Walaupun jalan ini tidak selalu mudah, walaupun jalan ini sukar, tetap ujung jalan bersama Yesus adalah keselamatan. Ujung jalan bersama Yesus adalah hari depan yang terlalu dengan harapan. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Boleh bilang puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau hidup ini masih ada sekarang. Ini kesempatan untuk lukas 16 ayat 24. Kesempatan untuk apa? Lukas 16 ayat 24. Kita baca. Saudara saya hanya bawa kitab, tapi kita tetap bawa di arkitab bahasa Inggris. Jadi kita bersedia dia turun. Lukas 16 ayat yang ke-24. Saudara sama-sama kita baca. Dua, tiga. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya. Aku sangat menderita dalam nyala api ini. Ini adalah ayat yang diucapkan, atau kata-kata yang diucapkan oleh orang yang kaya, temannya Lazarus. Pada saat sudah ada di hades, sudah ada di neraka, ya. Dan disitu dia meminta setetes air pun tidak bisa. Dia minta Bapak Abraham, harap bersih on me, tolong kesihan, tolong akal kesihan ke kita. Tolong kesihan ke Bapak Abraham, kita punya keadaan yang sangat menderita di tempat ini. Tapi intinya, saudara-saudara, sudah terlambang, ya. Sudah terlambang. Apabila kita telah mengakhiri hidup, hidup ini sudah tidak lagi ada, hayat sudah tidak ada di kandungan badan. Maka pada waktu itu, status kita sudah tertar. Status kita tidak bisa diagrik, status kita sudah tidak bisa diagrik. Dan pada saat kita mengakhiri hidup dengan status seperti orang kaya dan Lazarus, yang ada hanyalah penyesalan. Itu sebabnya dia sampai bilang gini. Bapak Abraham, kalau boleh minta tolong Lazarus ini datang kembali ke bumi karena masih ada sederima saudara-saudara laki-laki yang hidup sama seperti aku di bumi. Aku tidak ingin mereka masuk ke tempat ini, karena tempat ini sangat menyisat, sangat siksa ada di sini. Akhirnya apa? Saya langsung kilpon. Kalau kita masih hidup hari ini, kita masih ada hari ini. Bapak ibu saudara-saudara ini adalah kesempatan untuk kita berubah atau berkomba. Katakan amin. Kalau kita ekorlah sendiri, kita sendiri tahu siapa kita dihadapan Tuhan. Saya tahu siapa saya, saya tahu persis masa lalu saya, hari ini siapa saya, saya tahu persis. Tapi kalau sudah, kalau sudah get over, sudah jadi seperti orang kaya ini, sudah tidak bisa di-edit, sudah tidak bisa kalau foto, tidak bisa dibuat jadi blue, tidak bisa dibuat jadi lebih putih, lebih cerah, sudah tidak bisa di-make up. Statusnya sudah tetap. Sama seperti kalau saudara menggoreng kakak atau kodok yang bilang wangu goreng, bagaimana dari model termasuk digorengan, karena model begini selamanya dia akan begini. Pendana akan berubah. Jadi kalau kita lepas nafas, bagaimana status kita di dunia, apabila kita seperti hasil-hasilnya, ini bukan berarti semua orang meski pasti masuk seorang, semua orang kaya pasti masuk terang, bukan. Tapi bergantung pada pilihan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saya lihat cuma ada hampir 500 orang, yang haleluya 50, menambah lagi jadi 100. Haleluya. Yes, haleluya. Kalau saudara-saudara, pilihan itu masuk ke dalam saudara. Karena meroh, saudara, pilihan itu, dia tidak mudah dilupakan begitu. Kalau kita rasa, yes, amin. Haleluya. Jadi hidup selama ada sekarang, ini adalah kesempatan untuk kita berubah. Karena pada saat kita punya nafas berhenti, pada saat itu sudah tidak bisa berubah. Sudah tidak bisa dinedit. Sudah tidak bisa diminta rami. Bapak tolong, tolong. Sampai apa-apa yang di bumi ada kita tolong dari kita para rami. Kalau mereka tidak mendengarkan itu, apa yang kita bisa buat? Walaupun lasa harus dibangkitkan, berhidup, kita gak ingin. Kalau mereka tidak mau berubah, status mereka tidak akan jadi seperti lasa harus. Itu sepatu kalau kita masih ada, masih bergerak, masih bernafas, masih melayani, masih dipakai Tuhan, masih hidup. Ini kesempatan untuk kita membangun hidup berubah. Kalau ada yang salah, kita ubah. Supaya kita jadi lebih baik, kita menjadi seperti Kristus. Kita punya staff, kita tidak berhenti, kita mempertahankan Tuhan. Kita tidak berhenti. Ada berbala, ada pendeta, ada pengingin yang merasa dari Nabi, ada pengajar yang terus membatu hidup kita. Beri diri terus diubah. Supaya makin-makin kita makin hebat ke salah Yesus. Makin-makin kita makin berubah serupa Kristus. Tapi sesudah kita bertambah kelahan satu, Allahum, Allahumma, perlaki-laki Allahumma, perempuan Allahumma, kalau tidak berlaki-laki Allahumma, kalau sudah bertambah kelahan satu, saudara-saudara tidak bisa berubah apa-apa. Status itu tetap sekali untuk selama-lamanya. Tetapi punya Tuhan, ya. Selama nafas masih ada, status ini respectable. Akhirnya masih bisa diubah. Saudara-saudara kemarin, bu, tapi hari ini, kalau tidak berlaku, kita berubah. Besok kita jadi lebih baik, amin. Karena perubahan masih bisa terjadi selama nafas, selama hayat, masih dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap menik. Ini jelasan Kristus. Tapi benar-benar masih kesis atau sini, ada juga. Selama hayat masih dikandung badan. Selama hayat masih ada peluang, kita berubah. Dan kalau sudah selesai, tidak ada kesempatan. Jadi, saudara jangan lihat orang pada masa lalunya, hampir lihat orang sehari ini. Lihat orang hari ini dan ke depan. Karena harapan bagi kita adalah, hari ini masih hidup, ke depan masih bisa diubahkan oleh Tuhan. Bimbatan rohlus, bimbatan rohlus menjadi kekuatan yang mengubah kita dari dalam. Yang kurang sabar, yang lebih sabar. Yang para-para sudah mulai diredak emosinya. Dan lama-lama kita akan berubah karena selama hidup kita masih bisa berubah. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara. Kalau hidup ini masih ada, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Matius 16, ayat 19, 20. Matius 16, ayat 19, 20. Haleluya. Sekarang saya biasa bakal di gereja 7 poin. Tapi biasanya 1 jam setengah, sini enggak. Saya enggak lama-lama. Karena baru aku dapat ya, dirimbalah, jadi menulis. Haleluya. Matius 16, ayat 19, sampai 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ayat 20. Ayat 20. Yes. Haleluya. Haleluya. Selama hidup ini masih ada, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu apa? Kesempatan itu kumpul atas sorda. Di bumi, mengat, dan karak memakannya. Pencuri, mempongkarnya. Saudara, kalau punya hati di bumi, kalau mobil tahun 2010, sekarang sudah 2022, 12 tahun sudah ada bagian yang terobos. Dia punya rent solusi ganti, DP kompleks solusi ganti, DP YPK solusi ganti, semua solusi ganti. Boleh solusi cek pulang, karena tidak ada harta yang tekan. Tapi kalau kita sudah investasi ke sorda, harta kita di sorda tidak ada pencuri yang dapat memakannya. Atau pencuri-nya. Tidak ada menang, tidak ada moh. Tidak ada menang, tidak ada karak. Dan dapat membuat untuk berkat jadi rusak. Tapi selama di bumi, masih ada orang yang bisa ambil. Itu sebenarnya ada nafas, ada hidup, ada umur 66. Kalau ada semua dirahkan, boleh kita menempat mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita menabur untuk kerajaan alam. Ada tempatan yang kita pakai untuk memilihkan Tuhan. Saya percaya, jemaatkan bahwa maka itu menabur. Bukan kewajiban, karena ada cara bawa. Tapi setiap putih beras, setiap putih nasi yang sudah bawa. Apalagi setiap tusuk agen kalau ada. Setiap kebunan itu, tercatat di sorda. Apabila sedang melakukannya di waktu rusak. Tercatat kalau kita penyubang. Dan engkau sudah menghubung harta kekayaimu. Dan di sana tidak ada pencuri yang memakannya. Jadi selalu ada kesempatan. Saudara-saudara, pada saat kita sudah mati, maaf. Kita tidak lagi bisa membantu. Kita tidak bisa lagi penyumbang. Kita tidak bisa lagi memberi. Kita tidak bisa berpartisipasi. Dan selama hidup masih bisa. Saudara-saudara lakukan sesuatu. Karena apa yang saudara lakukan di bumi. Apa yang saudara lakukan di bumi. Semua kalau saudara lakukan untuk Tuhan. Maka tidak ada yang sia-sia. Jeri bayangu tidak sia-sia. Katakan amin. Jangan berhitung dengan Tuhan. Jangan menghubungi orang-orang yang dibilang dengan Tuhan. Karena waktu kita berbuat sesuatu. Orang bisa lupa kita. Tapi Tuhan tidak akan lupa kita. Orang bisa tidak hargai kita. Tapi Tuhan menghargai. Setiap perjuangan dari lelah kita. Ia dapat Tuhan untuk berkini. Dan berbahagia. Haleluya. Haleluya. Maka akan amin. Amin. Saudara yang menanggungi. Haleluya. Haleluya. Lalu saudara disorkan. Sudah tidak bisa kasih persepuluhan. Lemah selinggu dikasih persepuluhan. Karena saudara-saudara saya lihat ada banyak rumah. Setia membeli persepuluhan. Bukan karena pengen diberkati. Tapi karena rasa hormat kepada Tuhan. Kerasa hormat beri penting. Haleluya. Kalau saudara memberi. Hanya diberkati saja. Saat Tuhan memahami berkati. Saudara akan berhenti membeli persepuluhan. kebutuhan. Aduh-saudara memberikan rasa hormat. Dibalas atau tidak dibalas. Kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati Tuhan. Dan kita tidak mencoba balas. Dia hormati balik. Bukan. Dan kalau kita masuk hidup. Masih bisa. Saudara berperiksa. Yang sepuluh. Mungkin bulan Agusus. Seterahitan. Tiga pusat. Ini kan. Yang belum kasih persepuluhan. Jangan kalahnya duya. Yang berkata. Berkata. Amin. Dan apa. Kalau kita pelayan-pelayan yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Ukuran dari kejunjuran dan ketentusan. Jangan ukur di hal-hal lain. Ukur di doi. Kalau doi tidak bisa lakukan. Dipakai. Di mana kamu berada. Di situ doi. Di mana kamu berada. Di situ hatimu. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa sekaligus. Memangur dari Tuhan. Bukan. Kalau Tuhan di kepala. Memangur di kaki. Tapi kalau memangur di kepala. Pasti Tuhan di kaki. Kita mempaksa roh sampai di hidup. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena. Di mana hatimu berada. Di situ hatimu. Suat terbaik. Di mana hatimu berada. Di situ hatimu. Karena banyak orang. Gara-gara uang. Telah menjadi hamba uang. Nah mereka tidak bisa memberikan apa. Takut kurang. Dan takut kurang. Itu adalah. Sudah-sudah. Kabar baiknya. Kesempatan. Untuk berubah. Dan takut kurang. Malah ini ada. Haleluya. Alat uang yang membutuhkan segala keperluan. Membentuk kekayaan. Bukan. 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 Mendukuk kekayaan. Yesus. Kresius. Kalau kita tidak kuatir. Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Yang dicari oleh bangsa-bangsa. Dan tidak mengenal alam. Tugas kita adalah. Belilah. Bukan. Bukan. Dibeli. Kalau sekarang menambuh. Sudah pasti akan berbuang. Tapi kalau sudah alam. Sudah tidak bisa lagi menambuh. Tapi. Sudah malam ini ada kesempatan. Melakukan sesuatu untuk kembalang. Melakukan sesuatu untuk gereja. Dan melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Alhamdulillah. Yang keempat. Lukas 16 ayat 2728. Lukas 16 ayat 2728. Berhentikan saya waktu ini. Kencang-kencang. Cepat-cepat. Cepat-cepat selesai. Saya punya saldo yang selesai. Lukas 16 ayat 2728. Saya bertanggung jawab di sini. Biar saya notor berapa lama. Dari 4 kali. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Lukas 16 ayat 2728. Mari kita baca sendadat. Sama-sama. Dua, tiga. Orang saya yuk. Kemelayanan Tuhan. Masih ada soal berbeban. Masih di alamau. Berbeban dengan. Rapa saudaranya. Di masa barang-barang ada hidup. Seperti kita bicara hidup. Masih bunyi mereka. Orang saya yang injiri mereka. Dia sudah punya kerinduan kemelayani. Dia sudah punya. Sense of service. Service card. Habis itu dalam nomennya dia tepat. Keribuan yang datang sudah terangga. Saudara-saudara, mari kita ada jemaah-jemaah berlombong. Kita mungkin tidak punya karung-karung. Maka ada alat musik. Kita mungkin ada 5 orang. Alat musiknya ada 4. Satu bukan drum. Satu bukan gitar bass. Satu bukan logik. Satu bukan keyboard. Satu bukan pegang strong. Mau pegang strong. Mau pegang apa yang penting? Malah ya di Tuhan. Amin. Beri daftaran bagi Tuhan. Ada orang yang ingin melayani. Dan tidak ingin bahasanya. Memang sesuai talenta dan karungnya. Mengarutinya. Tapi banyak orang yang tidak suka melayani. Bagi di toilet. Di tempat kami ada tugas. Tidak tumpu orang seperti si toilet. Malah ya. Karena di toilet pun adalah pelayanan. Karena kita tidak tunggu pelayanan besar. Baru sebut pelayanan. Sebabannya waktu kita ingin melayani. Sudah tidak lagi ada waktu. Sudah tidak ada kesempatan. Usia dan perlahan kau menunik. Doa dari orang tua. Anak cucu. Sangat berdampak. Dan berkasih. Terutama untuk gereja. Doa yang akan membuat kembali. Makin mantap bersama Tuhan. Jiwa-jiwa dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lama dibuarkan. Itu masih bisa ambil bagian. Dalam pelayanan seperti ini. Karena orang bisa menanggungi gereja. Haleluya. Orang bisa membersihkan halaman gereja. Karena itu adalah bagian pelayanan. Sebab banyak orang. Minta maaf. Saya sudah melihat orang yang sudah di rumah sakit. Di ruang ICCU. I-C-C-C-C-C-C-C. Di ruang ICCU. Dan sudah ada selan. Selan di hidup. Selan di mana. Semua sempat pakai selan. Seperti astronomi. Nah. Kemudian mereka memulai bicara. Kita coba melayani Tuhan. Kalau sedang ada malaikat disitu. Maka malaikat akan menyanyi. Terlambat segera. Waktu sehat. Lagi banyak apa. Lari-lari di Bikapasan. Pelayanan. Tunggu dulu. Saya lagi mau jogging ini. Saya mau sumpah dulu ini. Baik-baik boleh terawak hari ini. Kalau pelayanan. Kalau ada jatuh. Bapak-bapak jangan. Dia lebih pilih bajar. Pelayanan masih ada. Eh. Siapa yang tahu. Besok kita sudah tidak ada. Ayo ya. Siapa yang pastikan. Bahwa umurku masih. Satu bulan lagi. Kalau Tuhan bilang. Kembalilah hai anak-anak. Maka kembali. Tuhan tanpa bisa komplek. Orang-orang yang membantu. Dan Tuhan bilang. Hai orang bodoh. Malah ini juga. Nyawamu yang berdaripadamu. Untuk siapakah semua. Tuhan yang kau mumpul itu. Yang terlihat yang hebat. Jadi kalau hidup ini masih ada. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan tidak gampang. Orang krim. Bisa bertahan lagi Tuhan. Orang krim. Saya. Orang krim kesitu. Saya akan kembali ke pengalaman. Kalau kembali. Kalau kembali. Dia bilang kurang puasa. Haleluya. Biasanya. Kalau kembali. Lalu. Situ. Dia bilang kurang lima. Haleluya. Kalau kembali. Kalau kembali. Biasanya. Dia bilang rasa kembali. Kampung. Kalau di mana yang betul. Kepala pakai cincin. Di norak sekali. He. Haleluya. Jadi mau bikin bagaimana. Kalau jadi kembali. Bagi kena. Bagi kena. Kiri kena. Panak kena. Atas bawah. Lebih soya. Yang pasti satu jalan. Mari terus. Makanya. Ini Tuhan. Memang tidak selalu mudah. Tetapi bagi Tuhan. Penggol akan disertai. Imanuya. Alam. Lepai. Orang yang melayani Tuhan. Banyak harga. Banyak saudara-saudara. Misal apa angin lebih berat. Daripada. Membantu satu miliar. Disalah mengerti. Itu lebih berat. Saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Yang mulai. Berkurangkan. Selapan cuai. Saudara-sama. Sama-sama. Tuhan melapas. Haleluya. Saya melewati. Saya ke toilet. Dan saya jatuh. Mereka-mereka sana. Betapa menggodanya. Tapi bagi saya. Imanuya lebih berguna. Bagaimana sih. Yang ini. Yang bawa roh. Misalkan. Karena sejati. Yang ini. Makan kuat. Dan murid Allah. Yang kemakan malam ini. Biasa kan bisa labah. Tapi kalau mau makan. Makan malam ini. Satu bulan. Dua bulan. Terhidupu bergelorang. Rohku bersemangat. Karena ternyata. Aku masih hidup. Ini artinya. Tiga kesempatan. Untuk saya. Bisa. Melayani Tuhan. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima. Semua mau selesai. Efesos 5 ayat 16. Efesos 5 ayat 16. Bagi kita sama-sama baca. Sama-sama dua-tiga. Sedara saya sengaja membarangkan anda. Supaya yang baru datang. Masih saya lebih lanjut. Kemudian yang kedua. Kita bisa mengetahuan. Mohon balik. Apa yang disini. Kaki 10 tahun berapa. Jadi kita semua satu. Mesi malah ini. Biar itu ya. Biar itu ya. Kalau kita hidup sekarang. Kalau kita masih hidup sekarang. Ini adalah kesempatan. Untuk mengebus waktu-waktu yang terpongsi sia-sia di masa lalu. Masa lalu oleh banyak orang santai-santai. Sekarang sudah sadar. Nah bagaimana caranya. Menggunakan waktu sekarang. Waktu sekarang yang ada. Bisa dilipat dan akan dengan secara kualitas. Secara kualitas tidak bisa ditambah. Tapi secara kualitas bisa ditingkatkan nilainya. Waktu kita unangkan. Untuk apa? Coba lihat kalau ada teks bahasa Inggrisnya. Coba lihat teks versi 5 ayat 16. Ada teks bahasa Inggrisnya. Tak ada? Oh. Entah punya. Oh saya lihat disini saya. Saya lihat kitab saya. Ada bawa alkitab bahasa Inggris. Versi 5 ayat 16. Dia bilang apa? Saya cari kalau ada. Dia. Ayat ini bilang begini. Versi 5 ayat 16. Redeeming the time. Redeem kewakilnya. Ceput sewaktumu. Ambil kembali. Redeem. Jauh time. Artinya semua waktu yang telah pernah terpongsi sia-sia di masa lalu. Kalau hari ini masih ada hidup. Masih bernapas hari ini. Ceput waktu-waktu yang terpongsi. Itu dengan hari ini. Kalau dulu saudara malas ke gereja. Sekarang jadwal ibadah di gereja 1-3 kali. Saudara lalu 6 kali. Haleluya. Bagaimana caranya? Semuanya dua buka sudah ada. Haleluya. Soalnya sepuluh waktu jangan lalu pulang. Apa ya? Bahasa satu. Haleluya. Karena kita menembus waktu yang telah terbuat. Karena waktu itu masih bisa dilipat keindahan secara kualitatif. Secara butuh masih bisa bertambah. Kalau dulu beribadah dan pertamanya. Sedangkan paklarnya mati. Sekarang kita berbicara. Kita berbicara yang terbaik. Amin. Haleluya. Coba kita perhatikan keputahan terbaik. Satu menit untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu menit untuk Tuhan. Yes. 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 Yes, yes, yes Kita beruntik lagi Tuh kata ya Tuz Ayo sini Kita selayani kehajimannya Kita tidak akan melaksanakan bahan kita Raskan kalian Tak mati ya Haleluya Ayo kita beruntik lagi Wah, nampak cek, nampak cek Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Ya, betul Kita beruntik lagi Kalau disuruh tempat tangan Rancangan orang berlomba-lomba untuk lebih dahulu berhenti Betul? Tapi coba kalau kita kualitasnya ditambah Kita berlomba-lomba Kita yang paling terakhir tempat tangannya berhenti Maka ibadah akan makin bergaikan Mereka tidak perlu kerja khas Orang menghutbah Respon yang luar biasa Orang menghutbah disini paling terakhir Tengok-tengok 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 Tengok Dua-tiga orang Dukung sepakat karena nama Tuhan Disitu Tuhan ada Dan walaupun ada ratusan Tapi kalau satu Bekang-bekang kekiri Dan dia sepakat Tuhan tidak Tengok Tuhan ini Tapi saya percaya disini Tuhan ada Ini malam sepulang ini Yang sebab Tuhan makin disadari Tuhan makin dihormati Karena hidupnya adalah kesempatan Cuma karena anugerah Tuhan Kenapa mengetahkan adalah anugerah Tuhan Kita berhormati Semuanya adalah anugerah Tuhan Saat kaya yang berhormati Masih sampai 90 tahun Kira-kira 24 tahun Kesempatan untuk berhormati Dan itu adalah anugerah Tuhan Mereka sadari bahwa Waktu yang terbuang masih bisa ditebus Kalau butuh kegembangan musik Membeloni cuma asal-asal Mereka berhormati pesta Mereka berhormati kubur Gara-gara kekuatan Supra berkulau Tapi di gereja Biasa-biasa saja Karena di gereja tidak ada orang yang puji Ingat di gereja Tuhan pertama Tuhan pertama Melayani Haleluya Bersemangat karena Tuhan Berkaitan karena Tuhan Dulu kita keluar bersemangat Ibadah Haleluya Orang dulu bilang begini Semua ibadah Lu ibadah Betul-betul Makan lu bicara Itu ibadah Orang Itu artinya Gaya juga suka cinta Tidak ada suka cinta Tapi Kampur lagi ibadah Lu malam Haleluya Semantanya 12 malam Oh Haleluya Kalau seperti ini Gairahnya Saya percaya Masalah kita muda atasnya Bersoal tidak bisa membuat kita Tahu Mereka berlima Tapi Tuhan Selalu ke atas Membeli kita kekuatan Haleluya Yang terakhir Katakan yang terakhir 1 Thessalonica 5 ayat 23 Sambil sama-sama kita siapkan dan Di hidup ini adalah kesempat 1 Thessalonica 5 ayat 23 Sambil sama-sama kita siapkan dan Sejapkan dan Sejapkan dan Sejapkan dan Sejapkan dan Itu baik Orang Menerima hiburan Maksudnya itu baik Tapi yang lebih perlu kita supply Adalah kebutuhan manusia roh kita Begini cerita Selama roh kita masih dalam jiwa Dan masih dalam tubuh Selama itu roh kita masih bisa digaburin Roh dalam kita lebih besar Daripada roh yang ada di dalam dunia Kalau kita fokus memberi makan bagi manusia roh kita Tetapi kalau kita hanya lebih pentingkan Ketika di ibadah Kita lebih fokus pada jiwa kita Saya puas tadi dengan pujian Saya senang karena Asehnya dingin Itu jiwa yang tubuh Tapi kalau saya dalam respon Saya diberkati oleh peman tadi Hidup saya diubahkan Saya di tegur tadi Saya dikompratir tadi Saya mau berubah Itu terlalu disentuh Dan kalau saya sisi ini disentuh Maka saudara akan semakin dipersiapkan Pada waktu Tuhan Yesus datang Hari Tuhan Yesus tiba Waktu hari itu tiba Saudara Dalam apasitas roh yang tua Engkau tidak akan dikalahkan oleh Iblis Engkau tidak akan dikalahkan oleh Atkris Engkau tidak akan dikalahkan oleh badai Persoalan Maka apa yang terjadi krisis ekonomi Tidak akan dikalahkan Karena Tuhan akan mengkalahkan kau Pada saat menyukur Kesempatanmu telah menggunakan Untuk kemuliaan Tuhan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Saya lebih besar Jangan kelahan Silatkan Apa yang terjadi Hidup ini Sudah menjauh Sangat menjauh Oh, Tuhan, pakailah hidupku Selagi, hati-hutu masih kuat Inilah saatnya angin Ku terakhir daya lagi Hidup ini sudah jari-jari Saudara-saudara, ini Muhammad al-Qual dari Pemperuli Tapi saya percaya secara spiritual, imensi, supranatural Ada maksud Tuhan ibadah ini Ada rencana Tuhan bagi orang-orang yang berjaduh Kita bertemu firman Dan firman yang akan membuat kita Firman yang akan memberikan kekuatan Rok terus akan membuka pintu Membicaraan bagi kita Kejadian yang baik Dalam menggunakan kesempatan Yang Tuhan kerenyakan Oh, Tuhan, pakailah hidupku Setelah ini, aku berhasil Tuhan Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku Sudah jadi rendah Terima kasih Terima kasih Terima kasih